Halo guys, balik lagi di youtube channel mom aser kali ini aku akan bikin video cara mengumpulkan baju-baju balita di avatar world nah sebelum kita lanjut dulu jangan lupa teman-teman di subscribe youtube aku ya supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya pertama-tama kalian harus update dulu avatar worldnya dengan tema yaitu salju gini guys kalau udah kalian langsung aja ke daiker nah ini aku udah di daiker tadi ya jadi aku mau ambil balitanya dulu nah kita bawa ke pinggir itu loh guys ke pinggir pintu yang mau masuk ke dalam nah ini balita yang pertama aku letakin dulu kan di daiker itu ada balitanya 3 orang jadi kita ambil aja 3 guys nah ini yang terakhir aku ambil nah kalian perhatikan baik-baik ya kalian harus di nonton video ini sampai habis nah kita masuk ke dalam itu loh guys nah ini kita udah masuk kita keluar lagi nah tuh kan bajunya itu lepas gitu loh guys sepatu, kaos kaki, sama bajunya itu lepas jadi pertama kalian harus masuk dulu terus keluar, terus masuk lagi nah ini kita coba baby yang kedua ini aku masuk nah itu baju yang punya temennya tadi guys ini aku keluar lagi nah itu kan keluar apa lepas bajunya nah kita coba baby yang ketiga aku masuk nah itu baju temennya yang tadi ikut nah ini aku keluar nah itu kan bajunya lepas lagi guys nah 3 balita ini udah kita coba semua dan kita udah berhasil aku dapatkan bajunya ya guys jadi sekarang kita coba di karakter balita kita sendiri gitu kita coba ya apakah bisa pakai karakter balita kita langsung aja kita bikin karakter balitanya ini kita bikin dari awal nah itu aku mau bikin kita pilih aja bajunya guys kalian mau yang mana aku ambil yang coklat itu dan sepatunya yang pertama ini kita kasih warna biru aja nah udah selesai kalian langsung oke nah kita bawa tadi balitanya kita coba masukin ke dalam ya guys apakah bisa pencobaan pertama yang kedua nah ternyata gak bisa juga guys gimana caranya supaya bisa kita ke dalam kita ambil baju yang tadi karena yang di dalam sama yang di luar itu sama guys jadi dua kali itu loh bajunya keluar nah kita bawa keluar kita letak disitu aja dulu ya guys karena masih ada sepatu sama kaos kakinya ketinggalan di dalam jadi kita ambil lagi nah ini udah habis yang di dalam aku bawa keluar semuanya nah udah ada bajunya jadi bajunya itu kita ambil aja satu lalu kita ganti ke balitanya nah itu kita dapatkan baju yang tadi yang coklat terus kita coba di sepatunya ya guys nah kayak gitu guys sekarang kita udah dapet satu bajunya sama satu sendalnya jadi aku kayak gitu caranya ya guys nanti kalian coba ya nah kita coba sekali lagi ya kita ganti baju balita yang ini nah kalian mau ganti baju yang apa terserah aku mau coba yang ini aja tapi aku kasih warnanya merah terus sepatunya aku kasih juga yang warna merah nah udah kita oke kita ke deker lagi nah itu udah ganti warna merah kan langsung aja deh kita ganti nah kita udah dapet bajunya sama sepatu terus kita coba sekali lagi ya supaya kalian mengerti ya guys nanti jangan bilang gak bisa loh ini kita ganti yang warna rainbow nah kita ganti juga tuh udah dapet bajunya sama sepatunya kita gak ganti karena tadi kita gak pakai sepatu nah kita coba yang lain yang celana gitu sama baju kaos kira-kira bisa gak ya nah ini aku udah coba ternyata bisa guys tuh kita udah dapet banyak baju balitanya nah kan baju balitanya ini udah habis gitu baju penggantinya gimana cara mendapatkannya lagi kita ambil balita yang deker tadi kita bawa lagi ke dalam guys nah kan kita dapet baju lagi tuh nanti kita bisa ganti-ganti deh dan ambil baju yang ada yang bagus-bagus itu loh guys nah itu udah kita dapet tiga potong baju nah kita coba ganti baju balitanya yang ini aku mau pakaiin dia yang mana ya nah yang agak panjang gitu loh celananya juga kita ambil aja yang panjang panjang nah itu udah selesai sama sepatunya aku ambil yang ini aja nah sekarang kita ganti deh tuh kita udah dapet celananya sama bajunya satu nah sama sendalnya juga nah itu kita udah dapet banyak baju balita sekarang bajunya itu kita mau satuin dan kita mau bawa ke rumah karena kita mau susun nanti di lemari oke guys sama sepatunya juga ya jangan lupa nah ini kan udah banyak banget nih sekarang kita langsung aja nah ini aku udah di rumah tadi ya sama baju-baju yang kita kumpulkan tadi karena aku lanjut juga ngumpulkannya guys jadi banyak gitu loh langsung aja kita susun-susun ini aku percepat aja ya videonya nah kalau yang kayak sama-sama gitu kita lipat aja dia guys tapi kalau yang beda gitu aku gantung nah lucu kan bajunya aku dapat banyak kebetulan terus ada yang gambar sapi-sapi gitu nah ini udah selesai baju-bajunya sepatunya jangan lupa terus ada mainannya juga tadi ini mainannya aku ambil di daiker juga guys ini kos kaki nah ini sepatu sama senda-sendanya aku susun juga di bawahnya itu nah ini kos kakinya satu lagi ketinggalan nah itulah tadi teman-teman cara kita mendapatkan baju balita kalian jangan lupa dicoba nanti ya terus komen di bawah berhasil atau enggak ya tapi sebetulnya sih harus berhasil guys karena itu caranya aku dan aku berhasil dan terima kasih kalian yang sudah nonton video aku sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih bye-bye bye-bye selamat menikmati